Halo guys, balik lagi sama gue, Xen Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.2 Beta 2 yang baru aja dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dinari tadi. Kira-kira apa saja fitur yang barunya? Untuk mengetahui hal semua itu, kalian wajib simak video ini hingga selesai. Jadi gak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Intro Ya, semalam atau tepatnya dinari tadi, Apple resmi merilis iOS 18.2 Beta 2. Tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 18.2 Beta 2, iPadOS 18.2 Beta 2, MacOS 15.2 Beta 2, TVOS 18.2 Beta 1, VisionOS 2.2 Beta 1, dan WatchOS 11.2 Beta 1. Benar, ada perbedaan sedikit beta versionnya, tapi gak apa-apa, karena memang yang lebih duluan itu kan iOS dan iPadOS, gitu ya. Dan gue disclaimer dulu, ini masih beta version, alias masih tahap uji coba, belum versi resminya, dan ini gue gunakan di iPhone 16 Pro gue. Jadi buat temen-temen, kalau masih ada yang bingung, Bang, kok gue belum S18.2 ya? Ya, karena ini masih tahap beta version, alias tahap uji coba. Oke? Langsung, kita mulai dari build number terlebih dahulu. Nah, kalau kita cek setting, general, kita pilih about, lalu iOS version, ya, disini adalah build number untuk iOS 18.2 Beta 2. Build number-nya di 22C5125e, oke? Lalu untuk modem framework-nya disini di 1.21.01. Kelihatan lah ya, disini ini kecil. Terus size update-nya berapa? Nah, size update-nya di iPhone 16 Pro yang gue gunakan, ini ada di 1.38 GB ya? Cukup besar banget. Ya, mungkin emang penambahan fiturnya juga lumayan sih. Dan ini di iPhone 16 Pro. Cuman, beda-beda device, pastinya beda-beda juga size update-nya. Dan ini lo bisa lihat sendiri, size update-nya ada di 1.38 GB. Kelihatan jelas lah ya. Menurut gue, size update-nya ini cukup besar. Tapi ya, nggak apa-apa. Namanya juga masih tahap beta ya. Tapi sepertinya juga pada saat nanti resmi juga, kayaknya size update-nya juga gede dah. Cuman ya, kita lihat aja nanti. Oke, fitur yang baru yang ada di S18.2 Beta 2 ini apa? Nah, kalau kalian pergi ke setting, di sini icon-icon yang ada pada bagian setting, ini sudah ngikutin warna icon yang sudah kita tentukan di home screen. Dan ini tidak berjalan di dark mode aja. Berjalan juga dalam mode light-nya, atau light mode. Jadi kalau gue aktifkan light mode di sini, look at this. Icon-nya pada berubah ya. Icon-nya pada ngikutin icon yang udah gue tentukan di home screen gue. Dan ini semuanya berubah, lo bisa lihat sendiri. Dan kalau gue mode dark mode, ini yang gue suka. Dia ada bordernya gitu ya. Di setiap icon-nya tuh, ada bordernya gitu. Jadi di setiap icon-nya tuh, di pinggir-pinggirannya nih, ada border gitu, biar membedakan warna gelapnya, sama icon-nya. Kelihatan lah ya. Harusnya sih kelihatan sih. Kalian bisa lihat border itu tuh kayak, apa ya, garis si icon-nya itu. Gitu. Dan, tidak hanya itu aja. Kalau gue ganti icon, di bagian home screen, misalkan warnanya gue ganti, gue customize, gue pilih warna yang ini, yang misalkan ini gue putihin gini. Oke, ini contoh ya. Ini gue putihin gini. Terus, ini gue light. Dan kita cek ke bagian setting di sini. Wuih, langsung berubah. Asik. Jadi, bisa menyesuaikan pilihan icon warna yang udah kita tentukan di home screen. Dan itu berlaku pada icon-icon yang ada di bagian menu settingan. Gitu. Dan ini semuanya berubah ya. Kita pergi ke general, ikut berubah. Kalau gue pergi ke accessibility, juga ikut berubah icon-icon-nya. Ya, seperti itu. Oke, jadi gue sangat suka banget dengan pilihan fitur baru di mana semua icon jadi berubah warnanya. Dan ini gue suka banget sih. Terlebih kalau gue ganti lagi, misalkan gue edit, gue customize, gue pilih ke dark ya. Ini gue light, ini gue pilih ke dark, ini gue pilih ke light. Ya, masih ngebug, sabar. Tapi gak apa-apa, namanya juga beta version. Lalu gue balik lagi ke setting, dan boom, berubah semua. Look at this, cuy. Asik ya. Jadi, lebih enak banget gitu ya. Lebih menyesuaikan banget pilihan icon yang sudah kita tentukan gitu buat homescreen kita. Dan ini berlaku ke icon-icon yang ada pada menu settingan. Seperti itu. So, lalu, apalagi fitur barunya? Di video sebelumnya terkait S18.2 Beta 1, di video yang ini, kalau lo belum nonton, coba lo nonton. Di video tersebut, sebenarnya gue udah informasi terkait fitur image playground, Genmoji, Image One, ChatGPT, dan Visual Intelligence. Beberapa mungkin gak bisa gue demokan pada saat di video sebelumnya. Tapi, di video kali ini gue kasih tau juga sekalian, kalau gue udah dapetin akses. Jadi, seketika beberapa hari lalu sebelum rilisnya S18.2 Beta 2 ini, gue dapet aksesnya tuh untuk mencoba fitur-fitur yang ada pada S18.2. Dimulai image creation tools atau yang berhubungan sama Genmoji sama image playground. Jadi, ada notif kayak gini, ya. Wah, ini tanda-tanda bisa nih. Gitu kan. Lalu, yaudah gue tap, dia direct langsung ke settingan, jadi dia langsung ada seperti ini. Ini gue screenshot ya, pada saat itu. Jadi, gue mau informasikan ke lu aja, kalau munculnya tuh kayak gimana. Munculnya kayak gini, open image playground, dan ya, langsung buka aplikasinya seperti ini, image playground, kita continue aja, dan langsung bisa kita gunakan. Yuk, kita cobain langsung ya. Kalau tadi kan cuma screenshotnya doang. Nah, ini gue coba buka image playground disini nih, aplikasinya yang ini, image playground. Kalian tinggal buka aja, tapi dengan catatan, kalau kalian sudah di-accept aksesnya sama Apple. Ya, karena memang ini masih beta version ya, jadi belum semuanya langsung bisa nyoba, dan aksesnya pun disortir sama Apple tuh, bertahap. Yaudah, kita cobain playground disini, dan ini adalah beberapa contoh hasil buatan gue, beberapa hari lalu nyoba-nyoba. Ya, intinya gampang kok cara gunanya, kita tinggal tambah aja disini, terus disini ada tambah, ada icon plus, lu mau style animation atau illustration, dan lu mau pilih foto juga bisa, atau tag foto langsung juga bisa disini, lalu disini juga ada people, dimana orang-orang yang sudah ada di dalam foto aplikasi lu, atau di aplikasi foto kita, jadi ini kita bisa langsung gunakan, dengan tema-tema yang cukup banyak. Gue contohkan, misalkan, gue pilih fotonya yang ini, oke, terus gue pilih temenya yang disco, terus gue pilih aksesorisnya ada hiker, kita boleh, lalu disini gue pilih lagi, ada aksesoris tambahan lagi, dan cuaca ataupun lokasi ya, misalkan gue pengen ke Volcano nih, boleh nih. Nah, jadi seperti ini dia akan running, dan kita juga bisa sebenarnya describe langsung disini ya, kalau memang kalian mau, memerintahkan langsung, tapi tanpa ini juga bisa. Dan ini hasilnya, lu bisa slide seperti ini, dislide lagi kayak gini, ataupun kayak gini. Ya, gak terlalu mirip sih kalau menurut gue ya, emang mirip gue ini? Kayaknya enggak deh. Karena ini mengacu dari foto yang sudah ada ya, dari foto gue yang ini, yang foto selfie gue ini gitu, jadi, gak tau dah, I don't know, ini mirip apa enggak sama gue, cuma gue ngerasa sih enggak ya. Tapi intinya ini cukup banyak pilihannya, kalau kita slide terus, dia nge-generate terus, dan nge-generate terus gitu ya. Dan ini tentunya adanya di dalam fitur Apple Intelligence. Ya, misalkan ini gue pilih, ini kita bisa pilih save image, dia akan save ke aplikasi image playground ini, ketika gue tap done, seperti ini, atau lu bisa save image ke aplikasi foto dengan cara share, terus lu pilih save image. Seperti itu. Dan, ya, kesimpan juga di aplikasi image playgroundnya, tapi lu perlu juga save ke aplikasi foto gitu. Jadi, ya, fitur image playground yang ada pada Apple Intelligence ini, gue sangat suka banget, jadi kita bisa nge-create, apa ya dibilang ya, AI kita, mau dalam bentuk apapun tuh, bisa aja gitu ya. Mau dari wajah gue, ataupun dari hewan kesayangan kita, atau apapun itu, bisa banget dibikin suasananya seperti ini. Gitu ya. Lalu, Genmoji juga sudah bisa kita coba, bahkan di aplikasi WhatsApp, cuman kalau di aplikasi WhatsApp, karena WhatsAppnya belum mendukung, jadinya jadi stiker, bukan emoji gitu. Cuman intinya gampang lah, cara menggunakannya sama, gue contohin di WhatsApp. Seperti ini, kita tinggal pilih button emoji aja yang di keyboard, lalu akan ada icon Genmoji di sudut kanan atas ini. Kelihatan ya, di sebelah sini, kita tap, akan muncul seperti ini, kita continue aja. Nah, di sini muncul, misalkan ya, gue contohin, shark with ball disco. Kayak gini, langsung akan generate langsung, tungguin aja, dia akan mengenerate, nah, hasilnya udah ada, dan hampir sama seperti image playground, ya, ada banyak pilihan yang bisa lo gunakan atau lo pilih, seperti ini, tuh, dan ini masih generate, dan akan terus generate gitu ya, sampai sesuai yang kita mau gitu. Misalkan, gue pilih yang sebelah sini aja nih, nah ini nih, ini lucu nih. Oke, kita tinggal tap aja, langsung preparing sticker, gitu ya. Kalau di iMessage, itu jadinya emoji langsung. Gue contohin, untuk caranya sama, kalau di iMessage, tinggal pilih ini, icon Genmoji-nya, nah, misalkan di sini gue createnya, big fish with laung, seperti ini. Oke. Dia langsung generate, dan ada muncul sama berbagai pilihan yang bisa kita pilih. Intinya sama lah ya. Misalkan gue pilih yang ini, ini lucu nih, kita tap aja langsung, nah, dia langsung jadinya emoji gini. Jadi kalau gue tambahin sama emoji lainnya, kayak gini, ini, ataupun ini, ini, itu bisa ya. Jadi nggak cuma jadi sticker doang, tapi bisa jadi emoji. Dan ini kita bisa langsung tinggal kirim aja, seperti itu. Dan ini ada beberapa contoh yang sudah gue coba, dengan Genmoji juga, gitu ya. Oke, ini juga, kelihatan ya, gitu. Jadi ya, pastinya ini akan sangat ngebantu banget, pada saat nantinya sudah resmi dirilis. Lalu, adanya Image One, dan ini udah berjalan juga, di iPhone gue, dan tentunya, ini di S18 3D 2. Misalkan gue contohin ya, misalkan seperti ini, di dalam aplikasi Notes, gue tinggal pilih, sepidol gini ya, buat gue gambar, gue contohin misalkan gue gambarnya, yang gampang-gampang aja kali ya, karena gue nggak jago gambar juga cuy. Jadi gue coba, seperti ini. Oke, ini ada awan, ini juga ada awan, oke. Terus ini ada jalan, gini. Oke, gimana caranya gambar ini, bisa jadi gambar beneran? Nah, caranya gampang, dalam mode seperti ini, kalian tinggal pilih yang ini, sebenarnya bisa sih lo namain dulu, buat langsung memperintahkan, tapi, ya, nggak usahlah, kerepotan ya. Tapi intinya, kalian tinggal pilih yang tools ini nih, ini tools, jadi ini ada pensil, ini toolsnya yang ini, lo tinggal di circle aja, atau di buletin aja gambar lo, seperti ini. Oke, dan muncul kita akan nge-generate apa, dan intinya, describe an image-nya apa, misalkan gue gini, mountain with sun cloud and root. Oke, gue kirim, dia akan langsung generate, tuh, seperti ini, and done. Dan ini ada berbagai banyak pilihan juga pastinya, seperti ini, kayak gini, kayak gini, dan akan terus generate ya, sesuai yang kita perlu ya. Tuh, misalkan gue pilihnya yang, ah, yang ini aja, cukup nih, eh, jangan deh ini, ini nih, ada tikungan dikit gitu jalannya. Setelah itu, yaudah, kalian tinggal tap done aja nih, yang sudut kanan atas nih, tuh, kita tap done, ya, gambarnya langsung jadi. Dan ini kita bisa besarkan gini. Nah, fitur ini ada di dalam Apple Intelligence, nama fiturnya adalah Image One, di mana lo bisa langsung munculin, gambar yang tadinya jadi, cuman sketsa doang, langsung jadi, gambar yang memang mungkin lo perlukan. Gitu ya, seperti itu. Lalu tentunya, fitur Visual Intelligence, itu berhubungan sama kamera kontrol di iPhone 16 series. Gue contohkan ya, kita tinggal tap dan hold, kamera kontrolnya disini, kayak gini, akan muncul langsung kayak gini, dan lo tinggal cari gambar, atau benda, yang memang mau lo cari tau isinya apa. Nah, ini kita tinggal tap seperti ini, nah, dia langsung ngedeteksi, dan disini ada banyak pilihan, ada jamnya, report concern, search, atau axe. Nah, misalkan lo pilih axe, disini, dia akan langsung working, bekerja, lo bisa lihat, dan langsung munculin hasilnya. Seperti itu. Gitu. Jadi ini nama fiturnya adalah Visual Intelligence. Misalkan gue contohin lagi, seperti ini. Ini. Gue contohin ya, ini gue foto, dia langsung ngedeteksi, kita bisa axe langsung, atau mempertanyakan langsung disini. Dan disini, working with chat CBT, dan ya, langsung memberikan hasilnya. Seperti ini. Gitu. Oke? Tapi sayangnya fitur Visual Intelligence ini, berjalan di iPhone 16 series aja ya, karena berhubungan sama kamera kontrol. Gitu. Lanjut, fitur apa lagi yang ada? Chat GPT. Nah, chat GPT kan memang udah bekerja ya, tapi sayangnya, di IS 18.2 Beta 2 ini, rese. Mungkin akhirnya, yang tadinya gratis, tiba-tiba suruh berlangganan untuk chat GPT-nya. Kalau kita pergi ke setting, terus gue pilih Apple Intelligence and Siri disini, lalu disini kita pilih yang chat GPT ini, ya, tertulis day limit ya, under limit tuh. Oke? Jadi intinya lo bisa akses chat GPT ini, up to 24 jam, tapi ada limitnya, gitu. Kalau lo mau lebih ya, lo bisa upgrade to chat GPT Plus, nanti akan ada pilihannya seperti ini, subscribe tuh, untuk harganya, dan ini kelebihan-kelebihannya, gitu. Tapi ya, nanti akan gue bahas lebih detail lagi, di versi resminya rilis ya, karena ini masih beta version, takutnya ini masih takut dicoba aja. I don't know, ini bakalan bener-bener berbayar atau nggak, tapi feeling gue sih harusnya berbayar ya. Harusnya. Harusnya. Dan ini per bulan. Lumayan harganya. Gitu. Intinya fitur chat GPT ada seperti itu. Tapi kayaknya kalau kalian sudah berlangganan chat GPT, kalian tinggal saingin aja account kalian di sini. Harusnya sih sudah. Nggak perlu harus upgrade to chat GPT Plus ya. Harusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya settingan pada aplikasi kamera. Jadi ketika kita buka aplikasi kamera di sini, terus gue pilih menu kamera kontrol. Nah, di sini tuh ada fitur baru, yaitu untuk kunci lock-nya, atau lock exposure dan white balance-nya ini penting nih. Lo bisa enable. Cara menggunakannya cukup gampang ketika lo menggunakan kamera kontrol. Misalkan seperti ini. Nah, lo bisa dipencet sekali aja, tapi pastiin menunya di menu kamera ini. Ini menu kamera yang ini. Terus lo tinggal hold aja. Kalau lo udah pilih menu kamera ini, terus lo tentuin lensanya, lo tinggal hold aja untuk fokusin lock-nya, atau kunci lock-nya. Nah, lo bisa lihat udah berjalan ya. Jadi dia tuh langsung ngunci gitu cuy. Nah, gitu kelihatan ya. Seperti itu. Dan tidak hanya itu aja, kalau kita pergi ke setting, lalu kita pilih accessibility di sini. Nah, di sini tuh ada camera button. Ketika lo tap, di sini ada fungsin-fungsin untuk kamera kontrol. Mulai kamera kontrol, light press, swipe, default, firmer, lighter. Intinya, kecepatan dalam mencet kamera kontrol ini. Gitu. Lo mau slow, slower gitu ya. Lo mau light, firmer gitu. Bebas aja. Cuman ini, lo bisa lihat menu-nya aja masih kayak gini. Jadi masih bug. Ya, namanya juga di beta version ya. Jadi, yaudah. Kita tinggal nunggu aja nanti pada saat resminya harusnya nggak seperti ini. Cuman pastinya ada fitur ini. nantinya pada saat S18.2 resmi dirilis. Seperti itu. Oke, fitur selanjutnya yaitu pada aplikasi Mail. Nah, aplikasi Mail ini akhirnya sudah mendukung chat JBT. Dan aplikasi Mail ini sudah mendukung di iPhone XR atau iPhone yang lebih lama. Gitu ya. Jadi, intinya S18.2 nih kemungkinan kalau S18.1 kan call audio recording tuh. Fitur iPhone yang tidak mendukung Apple Intelligence. Nah, kayaknya feeling gue di S18.2 nanti aplikasi Mail akan mendukung iPhone XR. Gitu. Tapi ya, gue belum bisa kasih tau karena iPhone XR-nya lagi nggak ada. Cuman harusnya akan mendukung fitur aplikasi Mail ini atau desain email ini di iPhone XR. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya fiturnya ada pada aplikasi Find My App. Jadi, kalau gue buka Find My App di sini buat lo semua yang memiliki Airtake. Nah, langsung muncul seperti ini ya. Share Item Location. Gitu. Misalkan gue continue. Contohnya itemnya ini. Misalkan ini. Kunci Pespa ya. Dan ini gue bisa share. Itu. Add Person. Dan di sini ada Show Contact Info atau Share Item Location. Nih. Misalkan gue pilihnya ini. Key Vespa atau Kunci Pespa. Terus di sini gue pilih Share Item Location-nya di Turn On. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita continue. Item is with you. Oke. Oke. Ya, ya. Available for item are lost and not location in close proximity to you. Oh, gitu. Ya, intinya bisa buat share. Tapi nanti akan gue jelasin dia pada saat resmi dirilis. Ini kayaknya harus ada person lagi atau ada yang lainnya lagi gitu ya. Dan di sini ada kontak info juga di mana produk tersebut bisa memberikan informasi ketika di-scan sama orang lain gitu ya. Tap to reveal information atau allow other to get in touch. Misalkan gue continue. Nah, di sini this feature only available for item. Nah, di sini ada Share Item Location dan Show Contact Info. Pertama, yang Show Contact Info ketika lo mau turun on akan muncul tampilan seperti ini. Intinya, di sini akan bekerja. Fitur ini akan bekerja ketika lo kehilangan alat ini atau air tag ini. Misalkan gue continue, nah, dia akan muncul seperti ini. Ya, karena kan sama gue air tag-nya gitu. Tapi, kalau misalkan kalian kehilangan air tag tersebut atau kunci tersebut, fitur ini akan bisa diaktifkan. Sama juga seperti Share Item Location ya. Jadi, ini juga bakalan berguna ketika kita kehilangan air tag tersebut atau item tersebut. Misalkan gue continue, nah, sama kan akan muncul seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Ya, karena kan air tag-nya sama gue. Dan ini kan tertulis tuh, Not Located gitu ya. Ketika sudah di luar jangkauan gue, fitur ini bisa digunakan. Seperti itu. Nice, Apple. Dan di sini lo bisa tambahin loss air tag ya. Nice, nice. Jadi, ya, akan lebih mudah juga kalau lo mau mencari item lo, di mana buat teman-teman yang menggunakan air tag, ini pasti ngebantu banget sih. Gitu. Nah, itu tadi fitur-fitur yang ada pada IS18.2 Beta 2. Lalu, bagaimana dengan performance-nya? Ya, lagi-lagi gue ingetin, karena ini masih beta version, sejak gue install beta developer atau developer beta program, gue tidak expect banyak, baik performance ataupun baterai. Tapi, overall, untuk performance sejauh ini baik-baik aja, dan tadi lo udah bisa lihat sendiri, gue mendemokan image playground, Genmoji, image one, semuanya berjalan dengan aman dan smooth. Gitu ya. Dan memang, beta version tuh tidak digunakan untuk daily. Jadi, gue tidak menyarankan kalian untuk menggunakan beta program, developer beta, ataupun public beta, secara daily. Tapi, kalau kalian tetap mau menggunakan, ya, silahkan aja. Tapi, resiko tanggungkan diri. Gitu. But, overall, untuk performance, baik-baik aja sih. Aman-aman aja lah. Dan untuk baterainya juga sama, masih aman-aman aja. Cukup awet juga, gue menggunakan. Kalau misalkan gue cek ke aktivitas baterai di sini juga, meskipun HP ini jarang dipakai, tapi, aktivitas baterai cukup aman lah, menurut gue. Gak terlalu boros-boros amat. Pembuktiannya nanti pada saat di resminya release. Ini masih beta version soalnya, jadi, kita gak bisa berharap banyak. Gitu ya. Mau gak mau, terima aja resikonya. Orang masih tak uji coba, memang tidak digunakan, dan tidak disarankan untuk digunakan secara daily. Gitu. Dan baterai health-nya masih aman di 100%, cycle cone masih di 25. Gitu. Jadi, buat temen-temen yang menggunakan developer beta, ataupun public beta, baik performance ataupun baterai, menurut gue, kalian gak perlu khawatirkan. Kalian memang harus siap dengan segala resikonya, karena masih beta version, dan masih tahap uji coba. Seperti itu. Jadi, yaudah. Gue rasa cukup ya video kali ini. Segitu aja videonya. Semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke social media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.